Kalau saya di fitnah disesat segala macam, justru itu yang lebih di atas sesat. Betul nggak? Kalau kita punya moral akhlak, coba tabayun yang sebenar-benarnya. Kalau saya disebut apapun silahkan, tidak apa-apa, senyum saya, Alhamdulillah. Tetapi negara acak-acakan, rakyat hancur, agama hancur, negara hancur, Pancasila hancur, merah putih hancur, NKRI hancur, mau dikemanakan. Tapi kalau dihancurkan oleh Indonesia sendiri, ini mau dikemanakan Indonesia ini. Keprok, aduh. Kita jangan takut, jangan terpancing dan dipancing. Karena mereka sudah punya siasat. Kita sadar. Karena mereka larinya kepada agama. Padahal agama dipakai kedok. Agama dipakai korupsi. Agama dipakai segalanya. Supaya mudah berjuangnya. Padahal itu pengkhianat agama, pengkhianat bangsa. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Wanas Official. Teman-teman, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun. Dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Ya Allah, ya robbal alamin. Alhamdulillah, teman-teman. Kabar gembira untuk kita semuanya. Akhirnya pihak MUI merespon dan menanggapi Mama Gufron secara serius. Yang sebelumnya sudah kita ketahui bersama. Ketua MUI bidang dakwah dan ukhuah. Yaitu Kiai Haji Khulil Nafis. Sudah merespon di dalam tuitan twitternya. Yang menanggapi Mama Gufron. Dan di dalam tuitan tersebut pun. Kiai Haji Khulil Nafis menjelaskan bahwa. Pihak MUI sedang melakukan penelitian dengan MUI daerah setempat. Ya walaupun sebenarnya Mama Gufron ini sudah jelas-jelas menyimpang dan menyesatkan. Dan menyebarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Khususnya Mama Gufron ini sering menceritakan dongeng-dongeng yang tidak ada dasarnya. Tidak ada di dalam syariat agama Islam. Tetapi pihak MUI tetap melakukan penelitian mungkin untuk meyakinkan kembali. Bahwa ajaran-ajaran Mama Gufron ini sesat dan menyesatkan. Atau menyimpang daripada ajaran agama Islam. Nah baru-baru ini ketua MUI bidang dakwah dan ukhuah. Yaitu Kiai Haji Khulil Nafis. Menanggapi kembali Mama Gufron dalam bentuk lisan. Dalam bentuk video yang di upload di channel resmi Majelis Ulama Indonesia. Seperti apa videonya? Langsung saja kita simak bersama-sama. Dr. Kiai Haji Khulil Nafis, LCMA, ketua MUI bidang dakwah dan ukhuah. Kami di Majelis Ulama Indonesia setelah mengamati perkembangan di media tentang Mama Gufron. Yang banyak cerita-cerita menurut saya kurang tepat dan tidak benar. Oleh karena itu Majelis Ulama mengatakan banyak hal yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Tidak sesuai ajaran-ajaran Islam. Melekat maut, menjaga neraka dan seterusnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan cenderung berangkali tak berdasar. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia sedang meminta kepada komisi pengkajian untuk mengkaji tentang siapa itu Mama Gufron. Kemudian dari mana dan apa sebenarnya keyakinan dan ajarannya. Karena memang khawatir masyarakat terbawa oleh ucapan-ujapannya yang tak sesuai dengan ajaran Islam. Kita ingin menjaga umat yang sampai terbawa dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua juga kita ingin menjaga kondusivitas. Jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan di dalam ajaran Islam dan juga keresan di tengah-tengah kita. Insya Allah terus akan kita tangani dengan cara dibina tentunya diluruskan pemahamannya. Alhamdulillah kita akan gali sejauh mana tentang ajaran-ajarannya untuk kita selesaikan dengan cara dakwah maupun dengan cara ketetapan hukum yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Alhamdulillah itulah yang disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Ini adalah sebuah kabar yang menyenangkan bagi kita semua. Alhamdulillah sudah ada titik terangnya bahwa MUI sedang menangani Mama Gufron. Baik teman-teman tidak hanya Kiai Haji Khalil Nafis di bidang dakwah dan uhuah. Di sini pun ketua MUI di bidang pengkajian dan penelitian juga menanggapi Mama Gufron. Profesor Dr. Haji Utang Ranu Wijaya MA ketua MUI bidang pengkajian dan penelitian. Kami dari bidang pengkajian melalui komisi pengkajian, penelitian, dan pengembangan sudah berkomunikasi dengan MUI. Bupen Malang dan MUI Jawa Timur terkait dengan hadirnya seorang yang sangat kontroversial. Sangat kontroversial. Sangat berusaha masyarakat. Kami juga banyak pertanyaan dan banyak teguran dari berbagai pihak untuk mencoba merespon saudara Gufron ini. Kami melalui komisi pengkajian sudah memberi perintah supaya berkomunikasi dengan MUI Malang. Dan menurut informasi MUI Malang sudah berusaha untuk bertemu dengan saudara Gufron ini. Jadi katanya tidak sempat ketemu dengan orangnya. Tidak sempat ketemu dengan orangnya. MUI Malang itu ada priming bahwa mereka sepertinya tidak ada masalah dengan Majelisullah Menemusia. Tapi ini terus mengupayakan supaya ada koordinasi dengan MUI daerah. Kami dari pusat mendorong supaya ini ada penyelesaian. Karena ini kan sangat menyesatkan masyarakat. Nah kalau tidak ditangani oleh teman-teman ya di daerah tentu ini akan terus mempengaruhi dunia medsos dan akan memberi pengaruh yang negatif terhadap pemahaman keagamaan. Dan saya melihat bahwa ini main-main saja saudara Gufron ini ya. Main-main untuk mencoba membuat keresahan di masyarakat terutama di dunia medsos. Oke jadi menurut ketua MUI bidang pengkajian dan penelitian katanya sudah mendapatkan informasi bahwa pihak MUI Malang sudah berusaha untuk bertemu dengan saudara Gufron. Akan tetapi sangat disayangkan tidak sempat ketemu dengan orangnya langsung. Nah kenapa ini? Apakah Mama Gufron takut? Karena sebenarnya Mama Gufron pun sudah tahu bahwa dia sedang diselidiki, sudah direspon dan sudah ditanggapi oleh pihak MUI. Jadi mungkin dengan adanya itu Mama Gufron sudah mulai panik. Entah apa nanti jawabnya jika dipertanyakan oleh pihak MUI. Makanya ketika pihak MUI dari Malang datang ingin bertemu dengan Mama Gufron tetapi tidak sempat bertemu dengan orangnya langsung katanya. Ya mungkin bisa aja Mama Gufron ini menghindar. Karena orang yang sudah melakukan kesalahan pasti di dalam hatinya merasakan ketakutan. Itu tidak bisa disembunyikan dan itu tidak bisa dibohongi. Pasti di dalam hatinya Mama Gufron ada rasa ketakutan. Karena walaupun mengelak kesana kemari melakukan pembelaan diri, jejak digital tidak bisa dibohongi. Video-video Mama Gufron pernyataan-pernyataan Mama Gufron sudah berseliwuran di sosial media. Jadi tidak bisa untuk memungkiri itu semua. Maka siap-siaplah Mama Gufron tamat riwayat Anda. Sebelum kita akhiri, kita simak video Mama Gufron yang marah-marah ketika direspon dan ditanggapi pihak MUI. Kita simak bersama-sama. Kita menyadari, sebangsa dan setanah air, kita harus mengingat. Karena kalau saya di fitnah, disesat segala macam, justru itu yang lebih di atas sesat. Betul nggak? Kalau kita punya moral akhlak, coba tabayun yang sebenar-benarnya. Kita sadar bahwa kita ini benar-benar dijajah. Pemuda-pemuda Indonesia selalu dihantui oleh barang-barang yang terarang oleh agama, oleh pemerintah. Betul nggak? Kita menyadari. Kalau saya disebut apapun silahkan. Tidak apa-apa, senyum saya. Alhamdulillah. Tetapi negara acak-acakan, rakyat hancur, agama hancur, negara hancur, Pancasila hancur, Merah Putih hancur, NKRI hancur, mau dikemanakan. Apalagi NU, muasis-muasis NU sudah didirikan, Muhammadiyah sama. Tapi kalau dihancurkan oleh Indonesia sendiri, ini mau dikemanakan Indonesia ini. Keprok, aduh. Kita jangan takut, jangan terpancing dan dipancing. Karena mereka sudah punya siasat. Kita sadar. Karena mereka larinya kepada agama. Padahal agama dipakai kedok. Agama dipakai korupsi. Agama dipakai segalanya. Supaya mudah berjuangnya. Padahal itu pengkhianat agama, pengkhianat bangsa. Betul nggak? Jelas atau tidak itu? Tetapi kita ini harus sadar. Kita ini bukan membenci. Justru meruruskan sesuai Pancasila, Merah Putih, NKRI. Betul atau tidak? Makanya mereka berani. Ngucapkan begitu-begini. Masalah tentang ada di alam dunia. Tentang semut. Itu semut itu bertazbeh kepada Allah. Bisa ngobrol? Bisa. Buktinya siapa? Nabi Sulaiman AS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul nggak? Kalau orang berilmu, carilah orang berilmu. Kalau kita cari pari rimbon, ya susah nyarinya. Pasti dipakai guyonan. Betul nggak? Padahal semut itu sudah ngasih contoh. Bagaimana semut itu kegotong royongannya. Persatuan dan kesatuannya itu semut sangat luar biasa. Makanya ditulis di Quran. Betul nggak? Betul atau tidak? Jelas atau tidak ini? Ayahnya cacing. Cacing itu dibutuhkan oleh dokter pun. Untuk apa? Penyakit. Kalau ada kita penyakit panas, kasih cacing. Betul nggak? Bahasa-bahasa cacing itu dibutuhkan oleh manusia. Manusia itu dibutuhkan oleh cacing juga. Begitu meninggal, habis itu ku cacing. Betul nggak? Betul atau tidak? Aduh, Alhamdulillah. Sedikit-sedikit saja dibukakan. Jadi jelas. Sekarang bahasa jin ada di Quran. Betul nggak? Jadi kita ini, kalau kita benar-benar menghayati, mempelajari ilmu, pasti ketemu dengan ilmunya. Kalau dicari dengan nafsu, pasti nafsu itu diketawain oleh nafsu sendiri. Betul nggak? Belajarlah. Bukalah kitab-kitab. Makanya banyak kitab yang digeser. Banyak kitab yang diganti. Akibatnya begini. Salah kaprah. Nggak apa-apa kalau saya disebut sesat disebut, segala macam, silakan. Tapi orang sudah menyesatkan Indonesia. Lewat narkotik, lewat narkoba, lewat minuman, maupun pel-pel. Itu menyesatkan dunia. Menyesatkan Indonesia. Betul atau tidak? Bahaya. Serang. Dengan doa. Betul nggak? Keprok. Betul atau tidak? Jelas atau tidak? Kita ini menjaga Indonesia. Ulama mungkin ngerti, paham. Mana yang hak, mana yang tidak hak. Betul nggak? Halal, tidak halal kan mungkin ngerti. Betul nggak? Jangan diam. Indonesia itu udah diruksak ini. Pemuda-pemudinya dilibas dulu. Supaya apa? Mudah mengambilnya. Akibatnya seperti begini. Kita yang perlu itu yang dipikirkan nasib bangsa ini. Nasib bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Nasibnya bagaimana ini? Betul nggak? Tanggung jawab atau tidak? Betul atau tidak ini? Makanya yuk kita bareng-bareng sama-sama. Rukun damai cinta kasih sayang kotong roya. Orang benci, orang tidak benci, doakan. Udah, doakan. Biarin dia mau nulis apapun, terserah. Karena sebentar lagi pasti ketemu. Pasti siapa biang lalaknya, siapa menjadi pelayarnya, siapa menjadi pengepulnya, siapa jadi... Nanti juga ketemu, tunggu aja saatnya. Saya yakin kok. Karena saya betul-betul cinta kepada negara, cinta kepada rakyat, cinta kepada Pancasila, Merah Putih, NKRI. Betul atau tidak? Saya yakin. Makanya kita saling menyadari. Nanti ketemu. Mau rari kemana? Biarpun mengaku itu soleh, mengaku itu ahli kitab, ahli Quran, ahli apapun. Silahkan bagus. Tetapi kalau kamu sudah membohongi agama, membohongi Quran, hadis, tafsir, bahaya gak? Bahaya atau tidak? Bahaya. Jadi agama itu jangan dipakai kedok. Betul gak? Bahaya. Ini seperti saya. Nama saya lahir Yusuf Girman. Dikasih oleh guru Muhammad Abdul Gufron. Ya. Betul gak? Enggak bohong kok. Saya harus yakin. Yakin apa? Semua kita kembalikan kepada Allah. Semua bakal mati. Ya. Bakal meninggal dunia. Tinggal tunggu saatnya. Harian, harian. Ya. Itu aja gak panjang lebar. Selamat atas.